Intro Temanku Beberapa minggu yang lalu kebetulan mengunjungi neneknya yang tinggal di desa punung, Pacitan Daerah yang dikenal sebagai kota seribu gua itu memang cukup menyajikan keindahan alam yang asri Tidak hanya gua-gua yang unik, sepanjang jalan lintas selatan banyak juga berjejer, pantai-pantai yang indah Daerah Pacitan sendiri agaknya memiliki nuansa mistis yang mirip-mirip daerah Gunung Kidul, Yogyakarta Kebetulan dari kunjungannya tersebut ada satu kejadian, yakni seorang pemuda yang ketakutan setelah melihat penamakan makhluk halus Usut punya usut, ternyata pemuda tersebut bukanlah warga asli Melainkan pendatang, yang merupakan selingkuhan dari seorang wanita di kampung tersebut Kejadiannya begitu heboh, karena pemuda itu tiba-tiba berteriak minta tolong Ketika warga mendengar dan membantunya, sekujur tubuhnya gemetaran tidak karuan Beberapa penduduk percaya, itu adalah ulah hantu Kisot Lalu, apa itu sosok hantu yang disebut Kisot ini? Orang-orang dipacitan sendiri memanggilnya dengan istilah Kisot, atau Mbah Kisot Panggilan Mbah, bagi tradisi masyarakat Jawa diperuntukkan untuk penghormatan orang yang lebih tua Penduduk percaya, bahwa sosok penampakan makhluk halus ini adalah penghuni asli daerah pacitan yang sudah lama berdiam di situ Dalam versi lain, juga diceritakan bahwa sosok kastral ini merupakan pengikut setiap pangeran manggu bumi Yang pernah mengunjungi daerah itu di masa kolonial Untuk mundur sementara dari peperangan dan mengatur siasat Karena merasa berterima kasih kepada daerah tersebut Pangeran manggu bumi kemudian memerintahkan abdinya Yakni Kisot Untuk menjaga daerah ini Namun, banyak orang yang menyaksikan teori ini Karena memang sosok penampakan makhluk halus ini pun masih terselubung misteri Sosok hantu ini sangatlah istimewa Hal ini dikarenakan sosok penampakannya biasanya berwujud bayangan hitam Yang bisa memantul pada media apapun Sosoknya bisa menyerupai bayangan manusia dalam siluet Bahkan, ada versi yang menceritakan Bahwa bayangan ini bisa melilit korbannya Bayangan hitam dari sosok hantu Kisot ini Biasanya akan mengikuti seseorang Yang menjadi indikasi seseorang diikuti oleh hantu Kisot ini adalah bayangan orang tersebut Bentuk dari panjang pendeknya akan mengikuti orang tersebut Tidak sesuai dengan sudut cahaya yang terpantul Hantu unik yang satu ini tergolong usil Namun keusilannya hanya dilakukan kepada orang-orang pendatang Yang memiliki niatan buruk saja Seseorang yang berkunjung dengan niat jahat ke daerah pacitan Biasanya akan tersesat di jalan Ada kasus lain yang terjadi di mana hantu ini Akan menjelma sebagai sosok orang yang dikenal orang tersebut Orang-orang asli daerah pacitan Pasti akan segera tahu Bahwa orang tersebut diikuti dan dijahili oleh hantu Kisot Karena wajah mereka terlihat bingung dan linglung Bila itu terjadi Biasanya seseorang warga sekitar akan menepuk punggung Atau badan orang tersebut Untuk membuatnya terlepas Dari jerat keusilan hantu bayangan hitam yang satu ini Nah Sebenarnya banyak cerita penampakan-penampakan makhluk halus Yang memiliki wujud bayangan hitam Bahkan Di berbagai daerah memiliki cerita tersebut Namun cerita hantu bayangan itu hanya secara umum dibahas Sedangkan hantu Kisot Dia berbeda karena memiliki cerita spesifik Dan sudah menjadi kepercayaan Serta legenda di daerah pacitan Kalau suatu hari tidak main ke pacitan Hilangkan niat-niat buruk kalian Salah-salah Kalian malah diikutinya Dan menjadi korban dari hantu Kisot Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!